Rumah toko permanen milik warga di Jalan Cipto Mangukusumo, RT 18, Kelurahan Sungai Kledang, Samarinda, Seberang, Ludes terbakar. Musibah terjadi pada Rabu pagi. Titik api diduga akibat arus pendek listrik keberadaan tempat usaha di bidang printing ini berjarak jauh dengan rumah lainnya sehingga tidak merembet kebangunan toko dan rumah tetangga. Musibah kebakaran ruko di samping jembatan kembar ini sempat mengalami kendala yakni listrik lambat dipadamkan serta keterbatasan unit di lokasi. Namun berkat kesigapan petugas dan beberapa armada api dapat dikendalikan setengah jam kemudian. PLN aja yang lambat. Nah jadi kami sempat tidak bisa nyemprotan di daerah atas dan bawah ya karena PLN masih beresiko karena masih di bawah masih ada aliran listrik. Itu awal lampinya dari atas itu ya? Dari atas itu. Kamar itu ya? Kamar orangnya? Lalu lembaknya dulu ke depan di sini. Tolong, tolong, tolong. Aku lari kesan ke dia. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu namun sejumlah alat printing sebagian hangus terbakar dan sisanya masih dapat dipergunakan. Dari Samarinda, Puji Mustopan, AI News melaporkan.